Intro Pemerintah memperpancah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Bali mulai 16 hingga 23 Agustus Para putih dikibarkan di dalam laut Pulau Setana Kacauan terjadi di Bandara Kabul, Ibu Kota Afganistan, semidu waktu setempat Halo, selamat pagi Pemirsa, kami hadir kembali dalam I News Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain Di antaranya, Perdana Menteri Malaysia mengundurkan diri Bersama saya Fazila Kaironis, inilah I News Pagi selengkap Kapal motor penumpang Bukit Sumber Poleang terbakar di tengah laut Kapal tersebut bertolak dari pelabuhan Sikeli dan mengangkut puluhan penumpang Kapal motor Bukit Sumber Poleang Rute Kabayena Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara Terbakar di tengah laut Kapal terbakar setelah bertolak dari pelabuhan Sikeli menuju pelabuhan Kasipute Penumpang dan awak buah kapal berebut untuk menyelamatkan diri menggunakan pelampung kapal 22 penumpang masuk manifest termasuk 5 anak buah kapal Sementara 7 penumpang lainnya tidak masuk ke dalam manifest Ya, proses evakuasi dilaksanakan oleh potensi pasar nasi yang ada di Bobana Dan juga masyarakat nelayan yang kebetulan pada waktu kejadian Sedang melakukan aktivitas mencari ikan di perairan tersebut Yang kebetulan juga tidak terlampau jauh dari daratan Mereka mengevakuasi seluruh korban yang sudah meninggalkan kapal yang terbakar Mereka dievakuasi dengan menggunakan perau-perau atau kapal-kapal nelayak yang sedang beraktivitas di lokasi tersebut Seluruh penumpang selamat dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran Penumpang kini dievakuasi di desa Mapila tidak jauh dari lokasi kejadian Dari Bobana, Sulawesi Tenggara, Sudirman Abbas, INews melaporkan Sebuah mobil minibus terjun ke jurang setelah menabrak warung sate Marangi di jalan raya Wanaya, Sapurwakarta, Jawa Barat Dalam peristiwa ini, pengemudi mobil yang merupakan guru mandrasah Sanawiyah Selamat Sementara petugas kesulitan saat evakuasi kendaraan Petugas derek yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap minibus yang terjun ke jurang di jalan raya Wanaya, Sapurwakarta, Jawa Barat Mobil yang dikemudikan Adi Zulfayadi, seorang guru madrasah Sanawiyah ini, sebelumnya sempat menabrak warung sate Marangi hingga hancur Peristiwa itu juga sempat mengundang perhatian warga dan pengguna jalan Menurut saksi, pengemudi hendak mengantarkan berkas Namun saat tiba di lokasi, pengemudi hendak mengambil berkas Namun naas mobil langsung oleng ke kiri dan menabrak warung sate Marangi hingga akhirnya terjun ke jurang Emain Purwakarta, nganterin berkas Terus dicatuh dari daspor Diambil, pas diambil Setirnya oleng, nabrak warung, rumpunya paman Terus udah terperosok mobil Tapi udah keluar sendiri sih, udah selamat Alhamdulillah Beruntung pengemudi tidak mengalami luka apapun Dan langsung menghubungi keluarga Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan Kecelakaan antara bus dan truk pengangkut jagung terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatra Utara Tidak ada korban jiwa, namun terjadi kemacetan panjang akibat badan bus terguling menutupi jalan Seperti inilah kondisi bus damri yang kecelakaan dengan truk pengangkut jagung di Persimpangan Manhattan Jalan Gatot Subroto, Medan Sumatra Utara Bus dan truk melaju dari arah berlawanan Bagian depan truk menabrak bagian samping sebelah kiri bus damri hingga kedua sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya Akibat kecelakaan ini bus terguling dan menutupi seluruh badan jalan Kemacetan panjang pun tak terhindarkan Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua kendaraan Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan Untuk sementara saudara ini masih kita lakukan penyelidikan Itu damri kabarnya mengarah dari mana dan truknya mengarah dari mana? Jadi untuk sementara perlu kita pastikan, masih kita cari sanitasi, begitu juga dengan kedua penuh budi Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini namun pengemudi bus dan truk luka ringan Dari Medan Sumatra Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan Seorang warga Johar Jakarta Pusat tewas setelah berupaya melerai tawuran Keluarga korban histeri saat jenazah tiba di rumah duka Tangis histeri sepecah saat jenazah korban tawuran di Johar Baru, Jakarta tiba di rumah duka Korban adalah warga Johar yang berusaha melerai tawuran yang terjadi minggu malam kemarin Saat kejadian, korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek tersebut justru menjadi sasaran kemarahan pelaku tawuran Posisinya lagi ngojek, lagi ngojek dia gak ikut-ikut dia cuma pengen misahin Mengibarkan bendera merah putih maksudnya ini gue gak ikut-ikut lo sono jangan-jangan kesini Nah tiba-tiba orang baladewa itu nyerang, nyerang, nguber, nguber abang saya Terus dia jatuh, jatuh sampai abang saya jatuh dia dicabit-cabit oleh orang baladewa Minggu kemarin warga kampung Rawa, Jakarta Pusat terlibat tawuran dengan pemuda dari kawasan baladewa Hingga kini belum diketahui pemicu tawuran yang berujung maut tersebut Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus melaporkan Hujan abu mengguyur sejumlah daerah di lereng gunung berapi, salah satunya di Boyolali Hujan abu tersebut dipicu dari guguran awan panas dari erupsi gunung berapi di perbatasan Jogjakarta, Jawa Tengah Sejumlah dusun di desa Telokgolele Boyolali, Jawa Tengah diguyur hujan abu yang berasal dari erupsi gunung berapi Abu menempel pada tanaman pertanian sehingga pemilik kebun khawatir tanaman mereka rusak Selain itu, abu juga menutupi permukiman serta jalanan Hujan abu terjadi setelah guguran awan panas di gunung merapi Awan panas guguran terjadi pada pukul 5.30 pagi dengan jarak luncur sekitar 2 km Dan beberapa waktu setelahnya, jarak luncur mencapai 3.5 km Dari Boyolali dan Jogjakarta, Tata Rahmanta, Herutri Joko, Ainews melaporkan Ulohan monyet liar masuk ke permukiman di komplek perumahan IPTN, Kecamatan Cimanges, Kota Depok, Jawa Barat Monyet tersebut diduga berasal dari bumi perkeman pramuka yang tidak jauh dari komplek perumahan Puluhan monyet liar jenis ekor panjang menyerbu perumahan di komplek perumahan IPTN, Kelurahan Harjamuti, Kecamatan Cimanges, Depok, Jawa Barat Monyet ini datang bergerombol dan mendatangi satu persatu rumah yang ada di daerah ini Menurut warga, monyet keluar dari bumi perkeman pramuka untuk mencari makanan di permukiman Itu dia datang dari mana sih? Datang dari mana? Dari tadinya ceritanya kalau nggak salah dari pramuka Di taman wiladatika ini Taman wiladatika? Nah, dulu kan sebelum pandemi kan pengunjungnya banyak Pengunjungnya suka bawa makanan kan ada sisanya-sisanya lumayan buat mereka Pas pandemi ya nggak ada pengunjung, ini cari makanan kemana-mana Warga perumahan telah melapor ke BKSDA dan hingga kini menunggu penanganan lebih lanjut dari petugas terkait Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Kriski, INews melaporkan Sementara kemunjulan seekor buaya muara di tepi sungai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sontag menggegarkan warga Pasalnya kemunjulan buaya ini tepat berada di belakang kandang sapi milik warga yang jaraknya hanya sekitar 4 meter Warga kelurahan Palantika, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, diresahkan dengan kemunculan seekor buaya muara di pinggir sungai besar Maros Pasalnya, lokasi kemunculan buaya hanya berjarak 4 meter dari kandang sapi dan permukiman warga Warga khawatir jika sewaktu-waktu buaya sepanjang 4 meter ini memangsa ternak mereka atau masuk ke dalam permukiman Baru kali ini sering muncul buaya yang begitu, biasanya enggak pernah, baru-baru kali, dekat-dekat inilah Tapi Bapak disini sudah berapa lama sih tinggalnya Pak? Kalau tinggalnya disini saya sudah 4 kali Maksudnya enggak pernah lihat buaya ya Pak? Enggak pernah, baru kali ini ya Pak? Baru kali ini lihat itu buaya Pak, waktu posisi buaya disitu Pak memang dekat dari kandang ternak ini ya? Dekat sekali Pak, dekat sekali Boleh dikatakan ini berapa meter Mami, sekitar 4 meter Pak, kalau kita lihat Itu sebelah kandang sapi di Warga berharap agar pemerintah setempat mengevakuasi buaya ke tempat yang lebih aman Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AINIS melaporkan Soroknum berpakaian polisi di Pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat Diduga melakukan penghutan liar Hal ini diketahui dari rekaman video yang viral di media sosial Video amatir merekam aksi Oknum berpakaian polisi melakukan penghutan liar kepada sopir kontainer Pungli terjadi saat sopir mengangkut muatan barang di Pasar Caringin, Bandung, Jawa Barat Dalam video Oknum aparat diduga mengancam akan menahan STNK Jika sopir tidak memberikan sejumlah uang Sudah langsung melakukan tindakan yaitu mengamankan anggota tersebut Insus 88 kembali menangkap seorang pria terduga teroris di Malang dan Surabaya, Jawa Timur Kami akan hadirkan informasinya Usai kumandang Azam Soek Terima kasih telah menonton